Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-34. Kisah para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-34. Paulus di Atena Sementara Paulus menantikan mereka di Atena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat, ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia dan ada yang berkata. Apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu, apakah artinya semua itu? Ada pun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, Hai orang-orang Athena, Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, Kepada Allah yang tidak dikenal, Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, Itulah yang kuberitahukan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, Seolah-olah ia kekurangan apa-apa, Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas, Dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia, Untuk mendiami seluruh muka bumi, Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka, Dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia, Dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing, Sebab di dalam dia, kita hidup. Kita bergerak, kita ada, Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas, Atau perak, Atau batu, Ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia, Bahwa di mana-mana, Semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari, Pada waktu mana ia dengan adil, Akan menghakimi dunia, Oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti, Tentang hal itu, Dengan membangkitkan dia, Dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, Maka ada yang mengejek, Dan yang lain berkata, Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi, Beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia, Dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, Anggota majelis Areopagus, Dan seorang perempuan bernama Damaris, Dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Ayat Mas Renungan hari ini, Terambil dari kisah para Rasul Pasal yang ke-17, Set yang ke-34, Dalam terjemahan Bahasa Indonesia masa kini. Ada di antara mereka yang berpihak pada Paulus, Dan percaya kepada Yesus. Renungan hari ini berjudul Bahaya yang Mengancam, Ditulis oleh Arthur Jackson. Sahabat ODB, suatu hari suatu jalan pagi, Saya menghentikan paksa sebuah mobil karena berjalan melawan arah. Pengemudinya tidak menyadari, Bahaya yang mengancam dirinya dan orang lain, Karena ia sempat tertidur, Dan terlihat berada di bawah pengaruh alkohol. Situasinya berbahaya dan saya harus bertindak. Setelah membuatnya cukup sadar untuk pindah ke sisi kursi penumpang, Saya duduk di kursi pengemudi, Lalu mengemudikan mobilnya ke tempat aman. Bahaya fisik bukanlah satu-satunya ancaman yang kita hadapi. Ketika melihat orang-orang bijak dan pandai di Atena sedang menghadapi bahaya rohani, Karena kota itu penuh dengan patung-patung berhala, Paulus sangat sedih. Paulus merespon orang-orang yang tidak mempertimbangkan Kristus dalam pemikiran mereka, Dengan menceritakan maksud Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Alhasil, sejumlah orang yang mendengarnya menjadi percaya. Sahabat Tudibi sungguh berbahaya apabila kita mencari makna hidup di luar iman kepada Kristus. Mereka yang mengalami pengampunan dan kepuasan sejati di dalam Yesus, Telah diselamatkan dari upaya yang sia-sia, Sekaligus menerima berita pendamaian diri mereka dengan Allah. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 18-21 Allah masih memakai pemberitaan kabar baik tentang Yesus Sebagai cara untuk menyelamatkan manusia yang diperdaya oleh bahaya pengaruh Dan paham dunia yang mengancam mereka. Sahabat Tudibi jika Anda belum pernah datang kepada Yesus, Apalagi yang Anda tunggu. Jika Anda sudah mengenalnya, Apa yang menghalangi Anda untuk menceritakan kepada orang lain Tentang cara Allah menyelamatkan Anda dari ancaman bahaya rohani? Mari kita berdoa. Bapak Surgawi terima kasih karena engkau telah menyelamatkanku Dari bahaya rohani yang ditimbulkan oleh dosa-dosa ku sendiri. Pakailah ku untuk menolong orang lain Yang tak dapat melihat bahwa mereka sedang berada dalam bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Surgawi terima kasih karena engkau telah menyelamatkanku Khabarkan hujanin kami. Bapak Surgawi terima kasih karena engkau telah menyelamatkanmu Sudara kau untuk menceritakan bahaya. Surgawi terima kasih. Bapak Surgawi terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.